Teman-teman lagi cari monitor buat editing video maupun desain grafis, BenQ PD2705AA ini bisa teman-teman pertimbangkan. Sebelumnya saya bukan ahli di bidang monitor ya teman-teman, jadi untuk monitor ini itu akan saya review dari sudut pandang saya sebagai content creator. Dan kenapa sih kira-kira pilihan saya jatuh ke monitor BenQ ini buat keperluan produksi konten saya? Pertama, monitor ini itu memang didesain khusus untuk keperluan content creator. Jadi untuk layarnya itu sudah menggunakan panel IPS, color gamut 99% sRGB dan 99% REC709 dan resolusinya dia juga sudah 4K. Buat keperluan color grading ini sih pastinya udah nyaman banget ya teman-teman karena selain 99% sRGB tadi, jadi monitor ini juga sudah dikalibrasi langsung dari pabrikannya. Jadi kalau misalkan ditanya soal akurasi warna, saya rasa ini nggak usah ditanya lagi lah ya seperti itu. Dan jujur aja ini pengalaman pertama saya yang menggunakan monitor dengan 99% sRGB, karena sebelumnya ini saya pakai monitor dengan spek kurang lebih sekitar 70% sRGB. Dan setelah saya coba monitor ini bedanya jauh banget teman-teman ya, jadi penglihatan saya itu berasa lebih kayak lebih berwarna gitu. Monitor ini juga sudah 4K, tampilan layar berasa kayak pas banget. Di sini kita juga dapat sebuah controller kayak gini ya, namanya adalah Hotkey Vogue G2. Nah ini nanti bisa dipakai buat setting-setting monitor, ganti warna, ataupun nanti ngatur kecerahan pada monitornya. Ya fungsi yang lebih lengkap nanti akan saya jelasin di video. Untuk sekarang kita akan coba unboxing dulu nih, kira-kira apa sih yang bakalan teman-teman depatin kalau misalkan kalian beli monitor BINQ ini. Apa aja di dalamnya? Langsung aja kita buka. Pertama, di sini kita dapat yaitu sebuah table arm seperti ini. Habis itu kita juga dapat mounting buat di belakang monitornya. Terus di sini kita dapat beberapa kabel seperti kabel HDMI, Type-C, DisplayPort, dan kabel power. Terus kita dapat tutup belakang monitor. Habis itu kita dapat sebuah controller kayak gini. Dan yang terakhir tentu saja ada monitornya. Oh iya BINQ series yang ini, dia ada dua tipe ya. Pakai KG dan pakai table arm. Yang di saya sekarang ini persi yang pakai table arm. Nah ini cocok buat teman-teman yang pengen setup mijanya tuh kelihatan lebih bersih atau lebih clean. Dan cara pasangnya pun juga simple banget teman-teman. Pertama ini nanti kita pasangkan dulu bagian armnya itu ke bagian meja dan pastikan ini sudah kencang. Selanjutnya ini bagian mounting itu kita pasangkan ke belakang monitor dan pastikan sampai ada bunyi klik. Nah habis itu tinggal kita sambungin aja ke bagian armnya tadi. Sudah sesimpel itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu pakai buat segala macam. Semuanya sudah plug and play. Nah monitor sudah terpesang. Selanjutnya kita tinggal pasangkan aja bagian kabel. Dan ngomong-ngomong soal kabel, di sini konektifitasnya juga cukup lengkap teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan Type-C dengan power delivery 65W. Nah kalau misalkan teman-teman pakai Macbook, ini nanti bisa langsung sambil charge. Selain itu kita juga bisa menggunakan HDMI, DisplayPort, maupun USB-C. Nah untuk kabel-kabel ini juga nanti bisa kita masukin ke bagian armnya tadi ya. Tinggal buka aja seperti ini. Nah ini biar nanti setup kita jadi kelihatan lebih bersih. Jadi nggak ada lagi ceritanya kabel-kabel yang menjuntai di belakang monitor. Armnya ini desainnya juga ergonomik ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa sesuaikan senyaman mungkin. Bisa kita atur ketinggiannya. Bisa kita lakukan fanning. Bisa juga swivel. Di sini juga bisa pivoting kalau misalkan teman-teman mau setup layarnya portrait kayak gini. BINQPD2705OH ini ukuran layarnya 27 inch, panelnya pakai IPS, dan resursusnya juga sudah 4K. Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai 4K mungkin akan kaget ya ketika kalian cobain monitor ini. Karena 4K di 27 inch itu icon dan text itu berasa kayak kecil banget. Sebagai solusi, kalian nanti bisa scale aja ke 150% itu biar tampilannya berasa lebih enak. Tapi balik lagi, ini kalian atur aja sesuai nyaman kalian seperti itu. Nah kalau saya, 150% itu saya pakai buat kegiatan harian misalkan kayak browsing, ngetik-ngetik, ataupun kegiatan intinya yang di luar dari editing. Nah kalau misalkan saya mau editing video nih misalnya, itu saya balikin lagi ke 100%. Kenapa? Karena kalau misalkan ada 100%, ini enak aja sih karena tampilan halaman editing itu berasa kayak luas banget seperti itu. Nah bagaimana dengan kualitas warnanya? Untuk soal akurasi warna, monitor ini menggunakan teknologi IQ Color, yaitu sebuah teknologi yang bisa memberikan detail warna yang akurat dan juga tajam. Color gamutnya juga sudah 99% sRGB dan 99% Rec.7 Online. Nah buat teman-teman yang memang cari monitor yang bisa diajak kerjasama buat keperluan color grading, desain grafis, ataupun fotografi misalnya. Nah saran saya carilah monitor yang color gamutnya itu di atas 90% sRGB. Kalau support Rec.7 Online seperti BenQ ini, menurut saya ini makin bagus lagi. Karena Rec.7 Online itu adalah standar warna yang biasa dipakai dalam dunia broadcasting ataupun perfilman. Oh iya pastikan ketika teman-teman beli monitor BenQ PD2725O ini, itu kalian sudah dapat laporan hasil kariberasi seperti ini. Ini menandakan kalau monitor yang teman-teman beli itu sudah dikalibrasi langsung dari pabrikannya. Untuk kalibrasinya sudah standar Kalman Provide. Nah Kalman sendiri itu adalah sebuah perusahaan yang memang spesialis di bidang kalibrasi warna di industri fotografi, video, desain grafis, dan broadcasting seperti itu. Jadi ketika teman-teman beli monitor ini, kalian tuh nanti nggak perlu lagi pusing-pusing soal kalibrasinya. Ya karena memang sudah dikalibrasi langsung dari pabrikannya. Satu lagi yang tidak ketinggalan, dari kualitas panelnya tadi. Jadi BenQ PD2725O ini dia menggunakan teknologi BenQ Uniformity Technology, yaitu adalah teknologi panel dari BenQ yang bisa memastikan penyebaran cahaya di monitor itu sama rata. Nah kadang-kadang di monitor itu kan biasanya ada tuh bagian sudut tertentu yang cahayanya kelihatan lebih gelap, apalagi monitor yang biasanya di atas 24 inch itu biasanya paling sering kelihatan tuh. Nah jadi dengan teknologi uniformity ini, itu dipastikan penyebaran cahayanya bakalan sama rata teman-teman. Nah buat kegiatan harian sih mungkin nggak begitu berasa gitu ya, tapi buat keperluan misalkan kayak editing foto atau editing video ini, benar-benar penting banget karena yang paling kita kejar itu soal akurasi warnanya. Ngomong soal warna, jadi BenQ PD2725O ini dia memiliki beberapa preset warna yang bisa kita selesaikan dengan kerjaan kita sekarang. Pertama ada sRGB. Nah preset warna ini biasanya saya pakai untuk kegiatan harian misalkan kayak browsing, ngetik-ngetik, atau ya kegiatan di luar dari editing video dan editing foto. Ya bisa dibilang sRGB ini adalah preset warna asli dari monitornya. Kedua ada Rek 7 Online. Rek 7 Online adalah standar warna dalam industri perpilman maupun broadcasting. Nah jadi preset warna ini biasanya saya pakai kalau misalkan saya mau editing video. Nah kalau misalkan kita pakai preset warna ini, jadi nanti saturasi warna dan black level di monitor itu bakalan lebih tinggi. Nah ini menurut saya bakalan enak biar kita nanti lebih gampang buat color grading video kita. Ketiga ada MBOG. Ini cocok nanti kalau misalkan teman-teman sambungin MacBOG ke monitornya ini. Jadi nanti warna di monitor dan di MacBOG itu bakalan tetap sinkron. Keempat, CAD atau CAM. Nah preset warna ini cocok buat kalian yang mau pakai AutoCAD atau software sejenis, karena nanti kontras pada bagian garis itu bakalan lebih meningkat. Keempat, animation. Ini cocok kalau misalkan teman-teman lagi modeling di software 3D misalnya, karena preset warna ini dia nanti meningkatkan clarity khusus area gelap aja, jadi bagian warna terang itu bakalan tetap sama. Keenam, low blow light. Ini cocok buat teman-teman yang pengen baca-baca, nanti tampilan warna monitor bakalan jadi lebih warm. Ketujuh, dark room. Ini preset warna yang bisa teman-teman pakai kalau misalkan lagi di ruangan gelap. Jadi kalau misalkan kita aktifin, brightness warnanya nanti bakalan jadi redup. Kedelapan, ada DICOM. DICOM ini seterusnya adalah standar warna yang dipakai pada keperluan medis. Ada beberapa cara yang bisa kita pakai buat ganti-ganti preset warnanya tadi. Pertama, itu kita bisa melalui tombol yang ada di bagian belakang monitor ini. Nah ini tinggal kita atur aja di bagian menunya. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan hotkey seperti yang saya sebutin di awal. Nah, cara pakainya juga gampang. Untuk hotkey-nya, ini pastikan teman-teman sudah sambungin ke bagian monitornya. Ini colokannya ada di bagian belakang. Nah, di sini ada beberapa tombol. Dan tombol-tombol ini itu nanti fungsi-fungsi masing-masing bisa kita selesaikan melalui menu pada monitornya. Nah, kalau saya sendiri, untuk tombol 1-3 saya pakai buat ganti preset warna. Misalnya nih, kalau misalkan saya mau browsing atau lagi pengen ketik-ketik misalnya, tinggal saya pencet nomor 1 buat ke sRGB. Terus, kalau misalkan saya pengen editing video, nah tinggal saya pencet aja nomor 2 biar jadi REC 7 online. Nah, kalau lagi malam misalnya nih, nah saya tinggal pencet aja nomor 3 biar cahaya nggak jadi redup. Di sini juga ada putaran kayak gini teman-teman. Ini saya atur buat ngatur brightness. Selain brightness, sebenarnya ini bisa juga diatur buat ngatur kontras maupun volume speaker bawaan dari monitornya. Menurut saya alat kecil ini berguna banget sih, karena kan jarang-jarang tuh ya ada monitor yang ngasih alat atau fitur yang seperti ini. Apalagi saya sebagai seorang content creator, pastinya kita tuh nggak cuma buka satu software aja, tapi ada beberapa software buat keperluan konten kita. Jadi, kalau misalkan mau browsing atau lagi ngetik, ya tinggal tekan nomor 1. Kalau mau editing misalnya, tinggal tekan aja nomor 2. Ini nggak bantu banget buat menyelesaikan warnanya sesuai kerjaan saya. Selain pakai hotkey, nah ini kita juga bisa ganti warna menggunakan software display VLOT dari BenQ. Di software ini, teman-teman nanti bisa menyelesaikan tampilan monitor sesuai keperluan, misalnya kayak ganti preset warna, ngatur kabel input, layout display, dan beberapa pengaturan monitor yang lainnya. Nah, yang paling menarik sebenarnya di software ini, kita juga bisa ngatur preset warna sesuai software yang kita buka sekarang. Misalnya nih, ketika kita buka Adobe Premiere Pro, kita bisa atur otomatis seorangnya misalnya jadi REC 7 online. Atau kalau misalkan kita lagi buka Office Word atau Notion dan sebagainya, misalnya, Nah, kita ubah jadi sRGB misalnya. Nah, ini cocok misalnya buat teman-teman yang pengen lebih instan lagi seperti itu. Satu lagi yang tidak ketinggalan, monitor ini juga software KPM. KPM itu maksudnya adalah keyboard, video, mouse. Ini memungkinkan kita bisa mengontrol dua sistem operasi yang berbeda, cukup pakai keyboard dan mouse yang sama. So, kesimpulannya, teman-teman kalau memang lagi cari monitor yang enak buat ngonten, nah, saya rasa BenQ PD2705O ini menurut saya nggak akan salah kalau misalkan kalian pilih. Nah, untuk harganya sendiri berapa sih, Bang? Nah, jadi untuk harganya sendiri, BenQ PD2705O ini, itu harganya sekitar Rp12 jutaan ya, teman-teman. Dan saran saya nih, kalau misalkan teman-teman beli, pastikan kalian belinya yang garansi resmi. Biar nggak salah, kalian nanti bisa cek aja link-nya ada di deskripsi video ini. So, kalau gitu, saya Bang Tutorial, selamat jumpa di video selanjutnya.